Kalau Bang Wadi menang, ilham gak digaji setahun Oke, kalau misalnya gue menang, ilham gak digaji setahun Ayo, 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 ayo Gila, gila Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lain Kali ini gue pengen unboxing Babelit Special Edition dari Takara Tomi Yes, yes, yes Oke, jadi kali ini gue bakalan unboxing dan review Beyblade Karena emang jujur aja, gue lagi demam Beyblade Karena emang seru banget guys Dan depan gue ini ada Beyblade Special Edition dari Takara Tomi Yang dimana lo harus lihat packagingnya karena bener-bener elegan dan kerasa mewah banget sih Jadi dibalik packaging yang busuk ini Wow, look at that Ini boxnya bener-bener keren banget sih Kerasa banget spesialnya dibalik dengan warna hitam dan juga aksen-aksen emas kayak gini Karena emang Beyblade ini spesial dibuat untuk memperingati 20 tahun Beyblade Dan sebenernya yang bikin keren tuh aksen-aksen emasnya ini sih Kayaknya ini bener-bener warna emas reflektif kayak gitu Dan karena ini spesial 20 tahun Beyblade Makanya di sekujur boxnya ada tulisan Beyblade 20th Anniversary Dan di tampak belakangnya kita bisa lihat berbagai macam Beyblade yang ada di dalam box ini Yang dimana semua Beyblade ini adalah Beyblade di generasi pertama Jujur aja gue udah gak sabar buat unboxing Beyblade ini Karena bener-bener nge-recall semua memori masa kecil gue Jadi sekarang tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita unboxing Beyblade ini Nah sebelum di unboxing Sebenernya kita udah bisa ngintip Beyblade-Beyblade-nya Caranya adalah lo tinggal buka ini dan Kerasa eksklusif banget gak sih? Dan total kita dapet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Beyblade di dalam sini Wow, makin gak sabar gue buat buki semua Beyblade ini guys 1, 2, 3 Oh my god Look at that Sumpah ini bener-bener nge-recall semua masa kecil gue men Oke, ini dia semua Beyblade ya Tinggal kita keluarin aja dari boxnya ini Dan pertama gue mau ngeluarin jagoan gue dulu yaitu Dragon Phantom Jadi langsung aja kita ambil dan kita moncelotin dari boxnya guys Look at that Oke, ini dia jagoan gue Dragon Phantom Cuma ini ada yang kurang, dia belum dapet sticker di tengahnya Karena sebenernya itu yang bikin dia identik kan Dimana jurus-jurusnya itu identik sama gambar-gambar yang ada di tengahnya ini Dan tenang aja, kita dapet sticker-nya di belakang sini Jadi tinggal ditempelin aja kayak gini Nah, kalau dipake sticker kayak gini Tambah ganteng banget gak sih si Dragon ini? Tapi selain si Dragon ini Kita juga dapet berbagai macam Beyblade lainnya Yang desainnya bener-bener klasik banget Bikin gue nostalgia sih Tapi sebenernya main Beyblade intinya bukan itu Melainkan gimana cara kita mainin di arenanya nanti Jadi sekarang tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja munculin arenanya Dan kita tes Beyblade-Beyblade ini Nah, ini dia udah ada arenanya di depan muka gue Sekarang mari kita langsung aja mainin Beyblade-nya Btw, sebelum kita mainin Beyblade Kita butuh dulu launchernya kayak gini Dan gue udah beli 2 biji kayak gini kayak biji lo Dan ini keren banget loh Karena dia kalau ditarik keluar api kayak gitu Api-api-apian itu gak penting Karena yang paling penting apakah dia bisa membuat Beyblade gue muter dengan sempurna Mari kita buktikan sama-sama 1, 2, 3 Oke, dia bisa muter dengan sempurna Tapi normal aja karena cuma di tengah doang kayak gitu Jadi gak terlalu brutal kemana-mana gitu loh Tapi liat deh, ini chill banget gak sih? Dilihatnya kayak Oh my god Nostajik banget gitu loh Jadi percobaan 1 kita berhasil ya Sekarang percobaan 2 Gue pengen pake jurus yang lain Yang dimana katanya ada teknik sliding shot Yang bikin Beyblade kita bener-bener brutal kemana-mana Jadi karena cara maininnya adalah Kita agak miringin gitu loncernya kayak gini Kita samain kemiringannya sama arenanya ini Nanti dia bakalan jadi berbentuk kayak bunga gitu katanya Kita coba aja ya Sekarang gue pengen pake Beyblade trigger yang ini Langsung aja kita colok Dan mari kita buktikan apakah dia sebrutal itu 1, 2, 3 Wuh, 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 wuh Liat tuh, liat tuh Dia jadi berbentuk pattern bunga gitu Jadi ini tandanya sliding shotnya berhasil guys Apakah saya pro player Beyblade? Gila ini bener-bener keren banget sih Wuh, 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 wuh Jadi itu dia kalau misalnya gue pake teknik sliding shot Tapi main Beyblade itu kayaknya kurang resep Kalau misalnya kita gak lawan orang Jadi gue bakalan panggil bintang tamu kita hari ini Lord Ilham Dan gue bakalan ngadu Beyblade sama dia Nah, ini dia ilhamnya Ayo kita ngadu Hmm, kayaknya gak seru kalau gak taruhan ya Aduh, taruhan apa nih bang? Bentar, bentar gue mikir dulu Nah, yang kalah tukeran akun YouTube Boleh juga tuh Yaudah, langsung aja Mana jagoan lo? Jagoannya ini nih Si Drenzer Oke, jagoan gue, gue pengen pake Dragon lagi Kita main 3 ronde Yang kalah bakalan tukeran akun YouTube guys Let's go guys Bentar, bentar Ini meneng kalah tukeran Lo bego sih kita Yaudah gini aja Kalau misalnya gue kalah Aku nutup gue buat ilham Udah gitu aja Yuk, langsung kita tes Kita bikin 3 ronde Semoga saya menang guys Gue udah buat apa ya? Kalau bang Wadi menang Ilham gak digaji setahun Oh, oke Kalau misalnya gue menang Ilham gak digaji setahun Oke, kita langsung mulai ronde pertama 1, 2, 3 Wuh, wuh, wuh Wuh, wuh Wuh, wuh Extra ronde nya Jackie Wuh 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 Look at that Ayo, ayo, ayo Waduh, wuh Nggak gajian setahun guys Yaudah, yaudah Yaudah, yaudah Yaudah, yaudah Yaudah, yaudah Yaudah, yaudah Liat jagoan saya temen-temen Yaudah, yaudah Masih ronde pertama Masih ronde pertama Perti lama banget loh itu spinningnya Keren gak tuh? Keren, keren Boleh juga anda Aduh, mulai Mulai worry ya Aku nyutup, aku nyutup Aku nyutup Oke, kita masuk ke ronde kedua ya Semoga saya bisa comeback kali ini Jadi langsung aja kita mulai 1, 2, 3 Bentar itu siapa yang kalah ya? Soalnya yang ilham pecah bang Berarti lu kalah dong Harusnya sih soalnya Satu sama berarti ya? Ya, satu sama Satu sama, ini slow motion keren banget sih Oke, satu sama ya Skor sementara Sekarang kita langsung aja Masuk ke ronde selanjutnya Round 3 Ayo, 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 ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Gila, gila 2, 1 Gak gajang setahun Yes Bisa nabung, bisa nabung Ayo comeback, comeback dong Bisa dong 2, 1 Gila, itu di slow motion Pasti lebih keren lagi sih tadi Masa sih boleh ganti jagoan gak? Boleh, boleh, boleh Silahkan ganti jagoan Gua sih gak takut Karena jagoan gua itu dragon Aku mau ganti jagoan pake Rigger ya guys ya Ini namanya mode attack 2 Mode attack 2 Gua akan jadi mode defendu Attack 2 Mulai ya 1, 2, 3 Gila, gila, gila Wah gua udah miring-miring itu Jatuh lah, jatuh nih Aduh Ya Allah Dua sama Ini juice gak sih? Guys, mulai deg-degan Apakah kita bisa menyusul? Berarti ini ronde terakhir dong? Ini ronde terakhir berarti Ini antara hidup dan mati Kalau tidak nanti saya kerja Rodi Sumpah gua deg-degan Oke, oke Sama, aku juga deg-degan Oke, oke Kayak Satu, dua, tiga Wuuu Kemun Eh serangnya Menang dong Menang dong Menang dong Menang Menang, please Menang, please Menang, please Ayo, ayo Akun Youtube Akun Youtube Akun Youtube Ya jadi itu dia review Beyblade kita hari ini Dan buat yang lagi harganya berapoy Ini Beyblade special edition dijual dengan harga 1,4 juta waktu gua beli Dan menurut gua, untuk harga segitu ini worth it banget sih Dan seperti biasa buat kalian yang pengen beli Langsung aja shikat link di bawah Oke Jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Nama gua ialah Mamat Pratama Dan semoga kalian bentar di channel gua Dan ingat Mainan adalah teman Adesense, adesense Langsung aja kita mulai ronda pertama 1 2 3 Kok keluar garis Mari kita buktikan sama-sama 1 2 3 3 Anda kok kaya bab Mari kita buktikan sama-sama 1 2 3 4 4 5 Lu bisa lihat sendiri Ini packagingnya bener-bener keren banget Gimana sih? Hehehehe Eheh Karena yang paling penting itu Apakah ini bisa bikin Beyblade gua muter dengan Bebelit Dan buat yang nanya harganya berapoy Dan buat yang nanya Dan buat kalian nanya harganya berapoy Dan buat kalian nanya harganya berapoy Gini Beyblade Gini